Intro Baik Masih bersama dengan tamu-tamu kita yang terlalu spesial tentunya di Indekos Mana suara dan semangat ya dong Ada Chef Muto dan juga ada Mama Ina tentunya Chef Muto kalau Mama Ina sebagai Mama Ina tuh udah divan Tapi tetap kena kehajar pandemi Kalau Anda sendiri sebagai Chef kehajar juga gak? Kehajar banget Masa sih? Masa Juga ya? Iya soalnya saya punya restoran juga tutup Terus warung juga tutup Tapi ada beberapa yang belum tutup cuman Pemasukannya juga sedikit banget Astaga Jadi restoran kau tutup Apalagi itu warungmu tutup Asal usia jangan tutup doang Jangan Jangan kau mau pisau Usaha makanan kayak kemana aku juga ketemu sama beberapa teman artis Semuanya collapse juga loh Karena makanan yang langsung kan orang kan gak ada yang datang Jarang banget kan gitu Sementara Dine In harusnya banyak ya Bener gitu atau online kalian Kalau Mama Ina kan bikin tadi ada apa namanya bermusik juga Kalau kau bikin apa? Ya ngamen kadang-kadang Gak cocok dong kau Tetap ada virtual Masa cooking class Kemudian off air juga dengan virtual Iya Jadi kalau untuk perform-perform aman sih Tapi kalau untuk usaha restoran turun hotel juga Abis ya itu ya Oh ibu Terus kalau virtual-virtual gitu orang nyobainnya di download dulu makanannya baru disuapin Iya ngeicipnya gimana? Kebanyakan yang ikut virtual itu orang yang mau buka usaha online Ibu-ibu kayak gitu Jadi tips-tips cara bikin pempek Cara bikin bakso frozen Oh Gitu mereka akan buka secara online Tidak buka restoran bentuk ruko atau restoran besar Jadi emang home industry aja? UKM-UKM lah UKM-UKM iya aja Karena emang sekarang banyak muncul gara-gara pandemi ini UKM-UKM kan Dan naik juga alhamdulillah UKM-UKM sekarang Bener Yang gak bisa masak aja kan ya di Mau gak mau karena gak ada pemasukan jadi bisa masak gitu loh Baking kue apa semua dikerjakan demi pemasukan Satu pertanyaan yang saya yakin belum pernah ditanyakan di Toksio Manapi Sebetulnya rambutmu tuh dalamnya botak apa ada rambutnya? Nih gua cukur Gua baru cukur 2 hari lalu Enggak aku penasaran dong Karena dari dulu ketemu dia Enggak pernah tau Tadinya gondrong Baru 2 hari lalu kemarin saya potong pas mau kesini Gara-gara pandemi Gara-gara pandemi juga susah potong rambut Enggak gak tau ya udara sekarang agak panas-panas gitu Enggak mohon maaf dari gua kecil juga di Indonesia semua udah panas Iya Salju Indonesia Lu jangan arang mu Tok Enggak tapi beda beberapa hari ini panas Makanya udah potong aja nanti juga panjang lagi katanya Sudah potong Kalau potong rambut gampang sus Kenapa? Yang potong lebih ribet tuh ada Apa tuh? Potong rezeki temen Wow Pengalaman pengalaman Mbak Ina masak juga gak sih? Tutorial-tutorial masak gak sih? Aku gak bisa masak Aku gak bisa masak Di ayah gitu-gitu aja Tapi aku mendukung Saudara-saudara yang pada bisa masak Oh Ya kan kita kan Padasanya Kita Karena kita dikenal orang Jadi kita bisa membantunya dengan Ini loh Masakannya sih ini enak Masakan sih ini enak Masakan sih ini enak Rumuhin gitu ya Endorse Gratis apa ya? Enggak Enggak Ya buat keluarga lah Sip-sip Luar biasa Kalau kamu suka masakin gak sih Untuk istrimu Enggak Kalau dirumah jujur saya gak pernah masak Oh Kalau endorse kaya mama ada Yang masak Kenapa memang dirumah gak pernah makan? Pernah saya Jadi lewat impus aja Itu nyakit dong Hei Mohon maaf Ngapain pake impus demam berdarah dia Coy Kenapa kamu gak pernah masak? Bosan ya? Enggak Kadang saya kerja kan capek ya Ya masak terus ya Udah capek masak-masak juga Di rumah masak-masak lagi Paling kalau gak beli aja Kabarnya guru vokalis rumpis Mama nih ya kan Kan punya rumpis ma Siapa aja mas rumpis Yunisara Yunisara Itapurnama Sari Itapurnama Sari Putri Utami sama Memes Memes Bukan ada Malida ya ma? Loh gini Jadi dulu Malida, Mama, Tri Utami sama Atisibi Tapi yang new rumpis Yang sekarang kita berlima Oh aku pikir Malida gak bisa ikutan Kenapa? Malida 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 Iya kan Ngomong-ngomong masalah rumpis Ada yang sudah berkunjung ke Indeko Salah satu diantara The Room Peace Yang bener kau Ih Kita memang datangkan tanpa pengetahuan siapapun Ini dia Bahkan saya juga gak tau ini Aku tau Ini mirip banget sama Vina Panduinata Ini Vina Pandu Wisata Wisata Iya dia Salah satu personil The Room Peace Halo 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 Siap mutu Halo Apa kabar Apa kabar Aku seneng banget loh diundang disini Ini mohon maaf siapa sih tadi Kak? Ini Vanity Bros Iya Seneng banget Karena kan tadi dibilang ada rumpis-rumpis gitu ya Iya Jadi saya langsung dateng aja Oh gitu Eh boleh silahkan langsung kalau gitu mau diinterview mungkin Mama Ina Ah sebenernya saya punya beberapa macam pertanyaan-pertanyaan untuk bintang tamu kita Nah Mama Ina mitos atau fakta kalau Vina Panduinata adalah istri pertama Adi MS Wow Wow Apa itu maksudnya Mama? Itu mitos sayang Itu mitos Tapi kok ada berita itu? Ini ada artikelnya loh Oh iya bener Kalau dikeluarkan artikelnya ya Ini ada artikelnya Artikelnya? Apa maksud dari artikel ini? Nah Wow Vina Panduinata ternyata istri pertama Adi MS Adi MS Hahaha Jadi gini Mama itu kalau lagi show lagi perform itu selalu bilang Mes inget ya aku nih si pertamanya Adi loh dalam bermus Oh dalam bermus si Tapi keseharian Berarti bukan kesehariannya enggak? Iya Tintas Tintus ya Oke berarti semuanya lah mitos belakang Iya Kaget kirain betulan Mama Masih pernah dulu pacaran gitu kan ada kadang-kadang Enggak kita sahabatan banget Enggak pernah ya Ma Kita bersahabatan Aku, ADMS dan Ikang Fauzi Oh bertiga Sama Ikang Fauzi pernah pacaran Ma? Tintas Enggak pernah Enggak semua-semua yang sahabatan pacaran ya Mel Enggak pernah kalau milenya itu Enggak pernah semuanya berpacaran Enggak sekarang gitu bilangnya sahabatan ujung-ujungnya ternyata tunangan Paca nikahan gitu kan Iya Kalau ini emang sahabatan ya Ma ya Enak Sahabat Kayak Surya juga bersahabat Kalau Mama Ina kan bersahabatnya sama ADMN Betul Kalau Surya ADXL Bukan ukuran baco ADM sama ADS Eh tapi enak loh Ada Maksud XL dong Aku ngomong ADS loh Tadi gendong selain Iya bener Aduh Jangan banyak bercanda langsung aja kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua Mitos atau fakta Jari tangannya Syekmuto pernah terluka karena melihat orang lain sedang bermesraan Wow Apa sih maksudnya? Maksudnya apa sih? Gimana gimana? Itu fakta Itu fakta benar? Iya benar Yang betul tau Orang lain lagi bermesraan tangan kamu kenapa yang terluka? Bermesraan di depan mata sedangkan gue Sudah Lu masak di bioskop apa gimana sih? Iya Eh gak semua orang yang berpacaran di bioskop Oh gitu Kan masih ada kos-kosan Eh Di lobinya Di lobinya Di luar Masa begitu sih cara berbicaranya kurang pantas gitu Maksudnya orang berpacaran di bioskop Oh aduh sih Tadi bilang apa di kos-kosan Gak mungkin dong Di mana sih? Di parkiran paling gampang Coba merendahin Di play opera enak banyak angin Takut kesambet sekarang Cur Itu kenapa ceritanya gimana Cus ya? Ceritanya Kalau saya kan melayani tamu yang honeymoon Ya Yang Habis nikah gitu langsung holiday Oh Kan sambel masak Satu kamar Meja tepannya satu Tamunya dua Oh Ya salah Sementara kamarnya tiga kali empat Jadi ngomong Dua Sekuruh Kan itu di meja tepan Kamarnya malah di hotel kan Sekarang itu di restoran Pas itu dateng sudah selamat malam Hari ini sepnya sep kuto Sekarang saya akan servis kamu untuk makan malam Diner Masak atraksi sep-sep-sep Oke Awal-awal ngeliatin dari seruan Pas udah lama-lama Aku udah atraksi Gue liatin ambil atraksi kan gini-gini gini Tangan gue kena pisau Mana gue lagi habis motong Apa namanya Jeruk lagi Waduh Sering banget Aduh Soalnya jomblo waktu itu Jadi saking gak konsentrasi akhirnya Iya Itu yang Harusnya lu bagi fokus lu Mata Satu kesini satu kesana mata lu Satu Kalau film kartun Iya Gitu Gimana sekarang Lucu banget Ke dokter gitu ke UGD Aduh bu tolong bu tangan saya Bu hampir diamputasi Kenapa tadi gara-gara ngeliatin orang pajak Ciumah Ciumah Tidak di bawah ya say Aduh Oke Kalau gitu berarti itu fakta ya Bukan mitos Dan yang sekarang Apakah mitos atau fakta Kalau Surya Insomnia dulu pernah bekerja menjadi kasir di bagian pembayaran listrik Yang bener kau sur Bener nih Serius sur Mitos atau fakta Seorang Surya Insomnia Gue lulus SMA Dimasukin sama tetangga gue Di tempat pembayaran listrik Pakai baju hitam putih Dia macam main soliter Ibu-ibu datang Nomor ID pelanggan ID pelanggannya berapa bu Ini dikasih 358 ribu Kok mahal banget Ima disetak Maaf ya Gue di donder mulu Kalau dibilang harganya dibilang mahal Serius kau sur Iya Tapi pelanggan-pelanggan gitu Gimana pernah ada yang ngeselin gak Ya semuanya ngeselin Oh semuanya Mereka lama sih mas Emang gue orang PLN Padahal akhirnya cuman dikasih dong Iya Tapi berapa tahun sur disana sur Enggak sebulan Cuma sebulan dua Kenapa kamu gak tahan Gak betah Oh gak betah Bukan akunya si akunya betah Orang-orang kantor itu yang gak betah Jadi dikeluarin ya Ya Bukan mengundurkan diri Apa sih Yang terakhir langsung mitos atau fakta Ya Allah Mitos atau fakta Kalau Ayu Dewi sudah tidak mau berteman lagi dengan Melanie Ayu 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 sekolah Ayu 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 Sekolah Benar mitos atau fakta 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 Oh fakta Tapi itu dulu Kita sempet cek cok ngomongan Ya setahunan lebih Tapi sekarang Apa namanya Udah baikan lagi Liat di vlog aku dong Memang itu bagian dari konten sebetulnya Oh set upnya setahun kebelakang Iya jadi Itu konten yang memang kita jalankan gitu loh Visioner Visioner ya Kedepan gitu ya Oh mohon maaf Mbak Penitibros Kok jadi kayak kita sih Ceritanya Perasaan tadi Kan kalian masuk di acara Rumpi No Ibrin No Ibrin Oke kalau gitu semua mitos atau fakta Sudah kita buka disini Jadi jangan kemana-mana Tetap di Indekos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih